Yesus baik, baik wajahnya Integritas itu sebuah sifat atau sebuah keadaan Sebuah sifat atau sebuah keadaan yang menunjukkan sebuah kesatuan yang utuh Antara pikiran, perkataan, dan perbuatan Yang ini sangat berpotensi Untuk mendatangkan kejujuran dan kewibawaan Kamu bilang begitu Integritas itu sebuah sifat atau sebuah keadaan Satu keadaan dimana dia muncul dalam kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan Yang berpotensi untuk mendatangkan kewibawaan dan kejujuran Itu satu keadaan yang baik sekali Lalu saja kita membaca bagian ini Ini kisah secara utuh kalau kita baca dari ayat sebelum ayat 33 Ini Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan Waktu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan Justru Tidak semua orang senang terhadap apa yang Yesus lakukan disitu Tidak semua orang senang Lalu ketika tidak semua orang senang Muncul juga ahli taurat disitu Muncul juga orang-orang yang ahli agama disitu Yang pernyataan mereka Justru menyakitkan sekali Mereka baru saja menyatakan sesuatu Yang sangat tidak baik tentang Yesus Dibangun di atas apa? Ketidaktakuan Kalau saudara baca bagian yang sama di metius Di lukas Saya akan temukan bahkan di pengsaudara-saudara Dan datang tanya sebuah saudara Dia gila Bayangkan saja ini sebuah keadaan yang sudah sangat tidak baik Ahli-ahli taurat yang seharusnya mengatakan sesuatu yang benar Melakukan sesuatu yang benar Justru mereka mengatakan sesuatu yang salah Tidak seperti apa yang mereka harusnya ucapkan Itu berarti integritas itu tidak ada Nah dalam pengertian itu Lantas kita membaca bagian ini Tentang pohon dan buah Saya ingin sampaikan kepada kita satu dua hal yang benar Untuk kita renungkan dalam kaitan dengan anak muda Sekaligus dengan integritas Sebab saudara-saudara integritas itu Sesuatu yang penting sekali Berkaitan dengan apa ya Dengan keadaan kita Karena hari-hari ini kan orang bisa tipu-tipu Integritas itu kan ujungnya ada pada kewibawaan dan kejujuran kan Tapi banyak yang tipu-tipu Apalagi yang pegang HP Disini ada yang pegang HP kok Sampai disini tidak ada HP Boleh angkat tangan Radio Semua ada HP Pernahkah saudara menipu pakai HP Pernah Kadang-kadang saudara buka media sosial Begini saudara komen orang pun status Padahal Saudara tulis Ha 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 Padahal saudara tidak tertawa Tapi tulis dengan baik Ha 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 Betul Pernah lakukan itu Tipu kok tidak Apalagi anak muda pun ketawa bukan ha 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 WK, 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 WK Itu dia bukan ketawa Wekw, wekw, wekw Anak muda lagi ketawa agak lain X, Y, Y, X, Y, X, Y Itu kalau kita coba terjemahkan Itu ketawa Dia bukan ketawa Hih, 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 Hih Kesetan Saudara tau kok tidak Ketika saudara pegang HP Ini tiba-tiba telepon Ketua HP muda mana? Ya Takah Di mana? Sudah semua sampai Sampai mana? Atam buah. Pernah bikin begitu kok. Pernah. Jadi itu berintegritas kok tidak? Tidak berintegritas. Karena yang kita omong, bilang sudekat, ternyata masih, masih mandi. Itu di Emmanuel Esau ada. Dia laki-laki atau perempuan. Dia pengurus pemuda, kok pemuda. Nah sekarang saudara lihat, betapa pentingnya itu integritas. Karena muara dari integritas itu adalah kewibawaan. Kewibawaan dan apa? Kejujuran. Ini kalau pegang apa? Saya tipu. Ti. Soang katanya yang tukang tipu. Ini su asli-asli. Dia pun nona naik ketemu, dia ada WA di orang lain. Tapi dia masih bilang, soalnya dia saya ngeliat WAB. Tapi, tipu. Betul. Yang pernah alami boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Bukan itu saja saudara-saudara. Banyak orang ketika dia pegang handphone, kan ada satu hal yang dia ingin, wih memang hati-hati di sini. Betul juga harus bicara hati di sini. Dia akan cari spot yang bagus, dia coba taruh di pemuka itu kira-kira yang mana. Kira-kira kalau sebagini secantik kok. Jangan percaya di foto. Karena di asli bisa tidak sama dengan foto. Kadang-kadang kita tipu-tipu. Kasih tahu dia pemuka di situ, dia upload, dia pemuka di bawah tulis ayat Alkitab. Apa hubungan? Apa hubungan? Coba suatu saat, kalau saudara mau taruh ayat Alkitab, taruh kita pemuka bertulis. Sudah selesai. Berani. Berani. Berani kok tidak? Bersama ini terlalu drama lah. Pakai ayat Alkitab supaya kelihatan ke rohani-rohani. Padahal kehidupan penuh di roh halus. Itu berintegritas kok tidak? Tidak berintegritas. Bersama ini terlalu drama seperti apa. necessari ulangi di rohani-rohani. Berani kok tidak? Bersama ini terlalu drama sama.